Kembali lagi di Infastime dan kami kembali ingatkan Anda juga bisa ikut berpartisipasi di nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda dan juga Anda bisa mengajukan pertanyaan melalui akun media sosial kami di ASEAN Business Indonesia, Twitter dan juga Instagram. Kembali kepada Bapak Riza Bambang, Chairman of One Shield Financial Planning. Kita berbincang lagi mengenai arisan yang berhujung investasi, begitu arisan dulu investasi kemudian dan dari part-partnya ternyata ada, bisa dimasukin juga ke dana darurat bisa, kemudian bisa ditaruh juga menjadi tabungan, kemudian bisa masuk ke dalam sarana atau part instrument investasi lainnya misalnya reksadana yang bisa menghasilkan returns. Nah ada yang menarik ternyata satu tadi yang Pak Riza bilang adalah arisan asuransi atau karena asuransi itu memang basenya adalah arisan atau seperti apa nih Pak Riza? Jadi kalau kita bicara asuransi, asuransi itu konsep dasarnya mirip seperti arisan. Kalau arisan kan ada 10 orang ikut, kemudian ada 1 orang yang bertugas mengocok jadi administrator, keluar namanya siapa, itulah yang dapat uang. Asuransi konsepnya juga sama, sekelompok orang dia membayar kontribusi atau istilahnya premi untuk ikut arisan dalam tanda kutip asuransi. bedanya administratornya Tuhan. Jadi ya yang berkuasa lah yang kemudian mengocok ya siapa yang tertimpa musibah gitu ya. Bukan dapat duluan, tertimpa musibah unfortunately gitu kan. Nah tapi konsepnya, konsep dasar asuransi itu arisan. Jadi nanti setelah yang satu tertimpa musibah, maka dia akan dapat santunannya kan. Dari perusahaan asuransi dibayarkan berdasarkan kontribusi premi-premi tadi, dihitung oleh seorang profesi yang namanya aktuaris, mendapatkan dari premi senilai X berapa besar santunan uang pertanggungan yang didapat. Oke, itu ada pilihan arisan yang bisa juga berujung investasi, bisa juga berujung jadi asuransi. Jadi asuransi, ya. Kita sapa, sudah ada telepon yang bergabung, Pak Riza, kita sapa, sama-sama. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang, dengan siapa di mana? Saya Ria dari Malang. Ria, silakan pertanyaannya. Iya, Bu Maria, Pak Riza ini mau tanya, kan banyak tuh arisan-arisan online tuh sekarang ya, biar kita nggak kena arisan yang bodong tuh gimana ya, itu kan nakutin banget. Ada tips-tips gitu nggak? Sudah, terima kasih. Terima kasih, Ria. Ya, arisan online, arisan bodong. Ya, memang kan karena itu melibatkan orang-orang yang kita nggak kenal malahan. Betul. Satu sama lain. Tapi menjanjikan return-nya, wah, gila. Karena yang ikut kita juga nggak tahu berapa orang, begitu kan, Pak. Ini seperti apa sih menyikapi fenomena yang seperti ini? Karena masih banyak juga yang akhirnya percaya dan ikut, Pak. Untuk menyaksikan lebih lengkap, klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Maria Katarina, CNBC Indonesia, Beyond Business. Selamat menikmati.